Oi Lapet Nah, kata Lapet ini sering nih saya dengar akhir-akhir ini Karena saya senang melihat animasi Fernalta di Youtube Itu animasi yang buat orang pekan baru Tetapi kemungkinan dia adalah orang Batak lah Dia itu membuat animasi dengan cerita yang unik Sama dia itu menggunakan kata-kata makian dalam bahasa Batak Dalam animasinya Seperti kata Lapet, Budat Nah, saya disini akan menjelaskan apa Lapet itu Ya, mungkin kalau di Jawa Timur Lapet itu setara dengan kata Jancok lah Karena saya orang Jawa Timur Itu Jancok itu salah satu kata makian yang paling sering digunakan lah Nah, Lapet ini saya riset itu juga sering digunakan di medan sana Lapet ini apa sih? Lapet ini adalah sejenis kue Tetapi juga digunakan sebagai kata pisuan di sana Istilahnya kata Lapet ini kalau untuk Untuk pisuan ini berkonotasi negatif Seperti yang saya bilang contohnya Lapet lah kau Dia sok belaku lah, budu atau semacam itu lah mungkin Arti kata dari Lapet Jadi, artinya Lapet ini adalah Dia itu kue Kue yang ada di daerah medan sana Di daerah Sumatera Utara lah Tetapi dikonotasikan negatif dan juga digunakan sebagai suatu Empatan atau kata pisuan lah Ya, di Indonesia kata pisuan itu beda-beda Kayak di Jawa Timur itu jantuk di medan itu Lapet Sama bodat juga sih Di animasi Fernalta juga sering digunakan kata-kata itu Ya, mungkin karena animasi Fernalta ini nanti ke depannya di Jawa Timur atau di Jawa Karena banyak orang menggunakan dan melihat animasi dia Kemungkinan nanti Kata-kata pisuan dari Medan bisa masuk sih ke Jawa Lapet, bodat Padahal mereka bukan orang jauh, orang Medan Yang menggunakan kata-kata itu Oke, sekian dan terima kasih Dan terima kasih karena sudah menonton video yang gak jelas ini Ini bahasan yang ringan saja Dan waktu ini saya juga lagi kekurangan ide untuk membuat video apa Oke, terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton!